Halo teman-teman semua, ada seseorang yang mengatakan anak TK itu harus bahagia, bukan pintar. Bagaimana menurut Anda? Di video kali ini, ada seorang teman saya, seorang guru Lesh, yang akan menanggapi kalimat tersebut. Setelah Zoom itu kan kadang sudah capek ya sejujurnya ya, yang nampingi capek, yang Zoom juga capek. Nah, sedangkan juga harus direview, memang review kembali lagi ke orang tua masing-masing ya, mau anaknya sebatas kaki aja atau lebih dalam. Nah, kalau misalnya langkah baiknya tapi kan direview kan ya, nah itu jedahnya kira-kira gimana ya dari Zoom yang sekolah tadi, terus untuk review itu nanya jedahnya gimana? Gini, jadi untuk mereview itu kembali lagi ke orang tua, jadi kita harus kreatif memang, orang tua harus kreatif, boleh meniru dari Zoom, atau kalau mereka memang secara belajarnya dengan bermain, ya memang harus bermain. Jadi, misalnya konteksnya berhitung atau membaca pun bisa dengan bermain. Misalnya, mainan apa nih, Lego atau apa, kayak gitu. Nah, di tengah-tengah bermain ini dimasukin pelajaran itu tadi, berhitung, misalnya ini Legonya dihitung, lebih ke kreatif, gitu. Kalau misalnya diambil untuk belajar, untuk menulis, nah kita bisa pakai cara macam-macam, pakai papan tulis, bisa. Pakai apalah, supaya mereka itu lebih tertarik. Soalnya kalau kita belajar dengan anak kecil, itu harus kreatif-kreatif. Jadi, kenapa kalau dia nggak mau, apa, dan lain-lain, itu memang orang tuanya itu harus berpikir keras untuk kreatif. Jadi, intinya kuncinya kembali lagi ke orang tuanya harus tak, gitu sih. Tapi kalau misalnya Oki boleh kasih apa ya, istilahnya kayak ilmu-ilmu tips ya, kan banyak orang tua itu kan nggak hanya IRT ya, jadi banyak juga yang wanita karir juga. Nah, gimana untuk membagi waktunya dia mau kerja, mau nemenin anaknya Zoom, terus mau review lagi, itu kok rasanya sudah nggak berdaya, gitu. Gimana kira-kira tips? Oh, gini-gini. Sebenarnya anak kecil ini, belajarnya itu nggak butuh lama. Jadi, mereka tuh lima menit, sepuluh menit, kalau nangkep, pasti nangkep. Mereka pasti banyaknya nangkep kok, lima menit, sepuluh menit. Jadi, harusnya boleh sih, mungkin ya belajar lewat YouTube, itu boleh sih. Kalau mereka mungkin anak-anaknya ini tipenya memang tertariknya di situ, itu boleh. Dan boleh itu juga sih, kalau beberapa aplikasi permainan itu ada yang edukatif juga, itu juga sebenarnya boleh di-download sih. Jadi, anaknya mungkin ditinggal masak, ditinggal apa, boleh lah pakai itu. Atau pokoknya tangannya ini harus gerak sih, boleh coret-coret lah, apa, mewarnai. Jadi, kalau ditinggal, ya ditinggal di depan meja belajarnya gitu sih. Atau mungkin sebelum tidur, sebelum tidur ya aja berhitung, nyanyi. Jadi, yang situasi yang rileks, lihat aja. Terus, juga yang terpenting ini, di masa-masa seperti ini, itu sebaiknya mama-mama itu mengurangi ekspektasinya. Jadi, yang dulu kalau sekolah, ini kok pada bingung, ini kok belum bisa begini, gini, gini, dan lain-lain. Nah, jadi, memang harus mengurangi itu. Jadi, seperti berjalan saja, yang penting dilatihkan setiap hari, 10 menit, 5 menit itu oke. Jadi, kadang itu permasalahannya bukan di anaknya, tapi mama-mama juga perlu mengurangi ekspektasinya kepada anaknya, apalagi masa-masa online class ini. Nah, jadi dalam satu hari itu kalau belajarnya itu nggak perlu dibutuhkan yang berjam-jam gitu ya, harusnya ya. Jadi, cuma singkat-singkat aja nggak masalah ya. Nggak masalah, karena justru semakin lama, mereka semakin, yang tadi yang ngerti, jadi 5 menit, 10 menit pertama awalnya ini, mereka sudah ngerti, ini cara baca nih, cara berhitung nih. Yang awalnya mereka ngerti, karena kita kasihnya setengah jam, 40 menit. Jadi, kayak, aduh, sebenarnya kamu ini bisa nggak sih? Yang awalnya bisa, tapi karena dia udah mulai jenuh, semakin bingung dengan bermacam-macam pelajaran yang aja ditambah-tambahi terus, nah akhirnya, oh justru mah blank, nggak dapat apa-apa. Jadi, 10 menit, 5 menit, tapi repeat, jadi berulang. Nah, itu lebih masuk untuk anak-anak usia 2-6 tahun itu masih lebih oke. Oke, gitu sih. Nah, ini kan kebanyakan juga dari online ini kayak kesannya gimana ya, kembali lagi ke ekspetasi yang Oki bilang tadi itu ya, membuat anak jadi kayak gimana ya, kayak nggak bahagia. Ada orang yang bilang gini, anak TK tuh harusnya bahagia, bukan pintar. Itu gimana ya maksudnya ya? Itu sih, itu betul, bagus sih. Jadi, sebenarnya anak-anak itu waktunya bahagia, bukan pintar. Itu gini, karena, karena masanya seperti ini, maksudnya ini kan kara-kara online kelas. Jadi, anak-anak itu sebenarnya kebahagiaannya itu adalah bertemu teman, untuk usia-usia masih kecil tuh, untuk bertemu teman, untuk bermain bersama, untuk cerita-cerita, entah ngomong apapun, untuk kejar-kejaran. Nah, sebenarnya itu yang dimaksud bahagianya anak-anak. Nah, karena itu kita sudah kehilangan masa itu, di masa sekarang ini, jadi untuk bahagia yang dimaksud seperti itu, itu udah kayaknya nggak mungkin dicapai, kan gitu. Jadi, bahagianya sekarang yang di masa-masa seperti ini, untuk anak-anak itu memang ya bermain sendiri di rumah, kan gitu. Nah, salah satunya mereka itu juga harus menyadari online kelas ini, oke lah, nggak harus belajar. Jadi, kadang-kadang kita ketemu teman-teman lewat video. Nah, nanti kita lihat teman-temannya ya, siapa ya teman-temannya yang nggak ada. Jadi, hal-hal sepele itu yang kita ajak anak-anak untuk lihat ke online ini, kan. Jadi, teman-temannya ini apa ya, apa ya, mana ya, kan gitu. Jadi, lebih keajak ke situ, terus untuk mencari bahagianya, itu adalah ya untuk bermain, kita ngajak main dia untuk apa ya, kadang-kadang anak-anak bahagianya macam-macam, lain-lain kan. Mungkin bisa main bubble, jadi kehilangan masa-masa yang di sekolah, itu kita bisa lakukan di rumah. Jadi, orang tua itu juga kadang-kadang harus jadi anak kecil. Jadi, mau main bubble, main kejar-kejaran aja, simple. Jadi, simple, eh, ayo kita main sembunyi-sembunyian, gitu. Oke, oke, oke. Jadi, mama sembunyi-sembunyi ya, kamu yang hitung. Jadi, harus gitu sih memang, supaya nggak kehilangan kebahagiaan yang dimaksud, ya harusnya kan senang-senang, cuma main-main. Nah, tapi untuk masa seperti ini kan memang nggak bisa, dan nggak bisa kita dapetin. Tapi kan tetap harus balance ya, supaya, maksudnya ya kita juga dapat anak ini, kalau sudah waktunya sekolah bisa, tapi juga tetap bahagia. Jadi, nggak ada trauma, tapi tetap bisa ngikutin pelajarannya, ya kan. Hmm, betul. Jadi, ya harus semangat, para mama-mama ini harus semangat, karena mama di zaman sekarang ini, mama bisa, jadi guru bisa, jadi teman bisa, jadi semuanya harus klop dalam wujud mama, kan gitu. Soalnya gini, akan menjadi anak yang tumbuhnya berbeda ketika ditemani mama, terus ditemani, biasanya kan ada yang ditemani pembantunya, biasanya gitu, terus ada yang ditemani cecenya atau kukunya, mereka ini akan tumbuh dengan anak yang berbeda loh nantinya. Jadi, biasanya mereka bisa main, apa namanya, main peran. Oh, tahu, aku hari ini ditemani mama. Nah, dia bisa loh, bisa, ya bisa lebih oke, lebih apa, dia tahu, oh ini aku ditemani mbakku, wah dia bisa jadi mau jadi apa. Biasa anak kecil kan gitu, usia-usia seperti itu masih, ngerti dia harus jadi apa. Jadi, kita harus konsisten. Atau dikasih tahu, oke, besok ditemani mama ya, harus good, terus kita bisa main reward. Nah, apalagi anak-anak itu, sukanya main reward, kan masih senang misalnya, eh, nanti kalau kamu zoom gitu, nanti itu ya, kalau good mama kasih sesuatu, dia sukanya apa, sepili aja begini main, atau apa, ya itu, menjadi dikasih reward. Nah, kalau masalah kayak tadi reward ya, itu kadang, kalau itu saya menjumpa, itu ada mama-mama bilang gini, oh enggak, maupun itu dikasih kayak gitu. ada solusi lain mungkin ya, selain reward gitu, kira-kira untuk anak-anak yang, kayaknya, rasakannya tuh takut gitu loh, kayak nggak bisa dikaitkan, dikaitkan di bucur kayu. Iya, iya, betul. Gini, kalau anak-anak itu, memang kebanyakan seperti itu. Jadi, reward-nya ini, karena reward yang, mungkin, sering dia dapat. Jadi, sering dia dapat. Jadi, bukan reward bagi dia. Kadang gitu. Jadi, kalau kita mainan reward, itu harus tahu benar-benar, dia ini, sama barang ini, atau makanan ini, atau aktivitas ini, itu yang dia nggak pernah dapat memang. Yang jarang. Nah, kalau sering dapat, itu, nilai reward di matanya mama, sama nilai reward di matanya anaknya, itu sudah beda. Jadi, mungkin gini, sepele ya. Ini pengalaman sih, jadi sepele itu dikasih, kita buat memang banyak reaksi, harus kreatif, dikasih stem bintang di rumah. Jadi, kita buat sendiri. persis kayak sekolah. Kalau sekolah itu, kebanyakan guru-guru itu, main scoring, pakai star, atau pakai stem, atau pakai apalah. Jadi, ditempel, ditempel. Apalagi yang punya saudara, sebenarnya lebih enak sih. Jadi, si Cece, si Koko, si adiknya ini, pakai stem. Oh, hari ini Zoom-nya bagus, karena sudah duduk tenang. Jadi, paling nggak, anak-anak itu harus duduk tenang. Selepas dia mendengar, atau nggak, yang penting itu duduk tenang dulu. Itu sudah oke. Nah, nanti dikasih star ya, sawah mama, dikasih star. Oke. Nah, seperti itu, hal-hal sepele. Ada lagi, mungkin gini, jadi, mamanya itu memang harus jadi, mama yang merayu. Soalnya, kalau anak-anak, semakin kita, ayo, awas, biar, awas, awas. Nah, misalnya gitu, dianya ini percuma, mau rewet apapun, alah, nggak mau, nggak butuh. Merasa kayak, ribu itu sudah nggak butuh. Jadi, memang harus sabar. Ini paling nggak dikasih pujian. Kadang hal sepele, itu yang kita nggak pikirkan. ayo, kamu pintar lho, kamu bisa lho. Jadi, duduk tenang aja, duduk aja, duduk dengerin hurunya. Memang harus, kalau anak kecil, itu memang harus dipegang. Kadang, supaya, ya, apa-apa, dipeluk aja kan, cuma dipegang. dipeluk aja. Jadi, ya itu sih, memang harus merayu. Lebih sabar ya, lebih sabar. Iya, kalau sabar. Nah, kalau, pengalaman saya pun juga berubah. Jadi, yang dulu, kalau cara saya ngelesi murid-murid secara langsung, tapi yang sekarang ini, harus online, dan itu pun, kebetulan murid saya itu banyak, yang usianya 2-5 tahun, di mana proses itu, proses penting-pentingnya untuk berhitung, untuk membaca, itu kan dasar yang justru mereka butuhkan di usia-usia segitu. Nah, mereka ini sekarang berubah menjadi online, masih online class. Gimana caranya? itu, itu kalau class kan itu memang lebih enak, karena mungkin one by one. Jadi, lebih fokus, lebih mudah ditarik, waktunya pun lebih oke. Jadi, kalau saya sih pakai cara yang menarik anak-anak. Jadi, selama ini sih, puji Tuhan, jadi, si usia 3-4 tahun ini untuk belajar secara online masih bagus, karena itu tadi, pengaruhnya karena satu-satu, terus dengan cara yang dia boleh coret, bedanya kalau les sama belajar kan, online class di sekolah itu kan banyak murid, tapi kalau sendiri-sendiri kan, jadi, mereka bisa mengisinya langsung. Itu anak-anak sih lebih oke, makanya itu jadi anak-anak itu lebih suka kalau aktif. Ya, seperti itu. terima kasih, terima kasih, Logi. Ya, ya. Buat waktu dan penjahatannya, buat ilmu-ilmu dan tipsnya ya. Terima kasih juga, terima kasih waktu itu sharing. Terima kasih semuanya sudah melihat video ini sampai akhir, dan semoga apa yang kami bahas dalam video ini bisa berguna bagi kita semua. Bagi Anda yang mempunyai pertanyaan tentang pembahasan dalam video ini, atau kritik dan saran bagi channel kami, Anda dapat mengetikannya di kolom komentar. Sampai ketemu lagi di video berikutnya, dan terima kasih sudah mampir di channel Hey Life, Heno, Debbie, dan kehidupan orang-orang di sekitar kami. Terima kasih.